Viral di media sosial kader Partai Demokrat Kompak untuk mencob Baliho Anis dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai Capres dan Cawapres di Pemilu 2024. Video ini pun viral di media sosial dan diunggah oleh akun Instagram at Majeliskopi08, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Dalam video itu terlihat salah satu kader dari Partai Demokrat menyatakan jika Anis Baswedan telah berhianat. Bukan tanpa sebab, penurunan Baliho Anis dan AHY ini dikarenakan Anis Baswedan dianggap berhianat. Sebelumnya, Partai Demokrat merasa Anis Baswedan telah berhianat karena telah menunjuk Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, sebagai bakal calon wakil presiden. Manuver calon Presiden Anis Rashid Baswedan menetapkan Muhaimin Iskandar jadi Cawapres kolasi perubahan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Taukuri F.K. Harsya mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Cak Imin, sebagai bakal calon wakil Presiden Anis Baswedan. Ia mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Surya dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Ia mengatakan, Surya langsung memanggil Anis pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut. Sehari setelahnya, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, Anis tak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan bagian dari koalisi perubahan untuk persatuan. Terakhir, Riefki menganggap bahwa tindakan tersebut adalah wujud pengkhianatan Nasdem dan Anis atas piagam pembentukan KPP. Padahal, dalam piagam itu disebutkan, ketiga parpol KPP memberikan mandat pada Anis untuk menentukan Bacawa Presnya sendiri. Riefki mengklaim Anis sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024 pada tanggal 14 Juni tahun 2023.